Intro Walaupun, Kementerian Pertahanan telah mengajukan dana tambahan ia akan diperuntukkan bagi akuisisi fregat frame karya anak bangsa Italia kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPANAS namun nampaknya jalan masih panjang bagi Indonesia untuk mengoperasikan fregat yang dikembangkan oleh Finchentieri dan Naval Group Kementerian Pertahanan menghadapi dua front terkait dengan rencana membeli fregat yang dilengkapi dengan Meriam Otto Melara kaliber 76mm itu Front pertama berada di dalam negeri, sedangkan front kedua terletak di luar negeri Memang dibandingkan dengan rencana pengadaan pesawat tempur dari Paris rencana mengimpor kapal perang yang mempunyai panjang 140 meter dari Roma sejak awal telah penuh ketidakpastian Untuk memasukkan Indonesia sebagai pemakai fregat frame buatan Finchentieri dibutuhkan kenaikan batas atas pinjaman luar negeri atau PLN bagi Kementerian Pertahanan Padahal pada bulan Desember 2022 Taman Suropati telah menaikkan plafon pinjaman dari 20,7 miliar USD menjadi 25,7 miliar USD Permintaan dana 2,25 miliar USD bagi frame bukan satu-satunya kegiatan pengadaan yang diajukan oleh Medan Merdeka Barat sebab ada pula kegiatan-kegiatan akuisisi lain yang turut diusulkan Pertanyaannya, masihkah tersedia ruang fiskal bagi PLN di lapangan banteng? Kontra antara Kementerian Pertahanan dan Finchentieri telah kadal luarsa karena Indonesia gagal memenuhi tingkat waktu pembayaran uang muka Sejumlah sumber kredibel menyatakan bahwa galangan Italia tersebut telah kehilangan kepercayaan kepada Indonesia akibat kegagalan mematuhi kesepakatan yang ditanda tangani di Jakarta pada 4 Juni 2021 Kalau lapangan banteng menyepakati tambahan PLN untuk akuisisi frame apakah Finchentieri akan setuju untuk membuat kontrak baru? Satu hal yang pasti, mitra bisnis Naval Group ini telah menolak permintaan Indonesia untuk mengajukan proposal baru pada awal 2023 Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar